Mas Kunawan baru habis dari Jepara Akhir salam kemarin itu dari Jepara Saya juga ketemu sama Mas Kunawan juga di Jepara Ketemu juga sama Miro nya juga Dan saya lihat di IG sasorenya Mas Kunawan juga Setelah itu membalik, apa namanya? Memulangkan Miro ke Bogor kok gitu Itu mungkin kalau ditanya kapan saya komunikasi Ya itu setahu saya pada saat di Kunawan Artinya hubungan mereka untuk bersama membesarkan anak tidak ada masalah ya? Ya, hubungannya komunikasi antara Mas Kunawan dan Bu Oki Meskipun sekarang istilahnya putus karena perceraian Tapi hubungan mereka untuk saling menjaga anak Dan membesarkan anak acara bersama baik-baik saja Komunikasi juga baik-baik saja Kalau untuk menjemput anak mungkin seperti apa Mungkin ada waktunya kalau misalnya satu minggu saja dibolehkan Apa demikasi Mas Sosa? Karena sesuai dengan kesepakatan juga Mbak Oki akan memberikan akses luas-luasnya Kapanpun Mas Gunawan ingin bertemu dengan anak Tidak ada masalah Dan kemarin pun juga Wampir satu minggu lebih ya Diajak ke Jepara Bola balik ke Jakarta Balik lagi ke Jepara Gak ada masalah juga Dari Bogor ke Jepara Jepara terus dipulangkan dulu sehari Karena memang ada acara Malah salah Mbak Oki nya sama Miro ngajak Miro Habis itu setelah itu dibawa lagi ke Jepara Tidak ada rencana kunjungan silatural ini Tidak ada rencana kunjungan silatural ini Tidak ada istri putusan ini Tidak ada dari pihak gunawan Untuk beberapa bulan ke depan Sampai kontrak di Kalimantan selesai Apakah nantinya akan berpanjang main di sana Atau main di tempat lainnya Kita tidak tahu Jadi putusan ini Gunawan di sana ya Di Kalimantan Tapi kami juga tadi sudah sempat komunikasi Saya sama Mas Soren Juga sempat pengumuman Mas Gunawan Memang saya sudah Ingatkan juga Mas Gunawan bahwa Memang hari ini putusan Dan juga setelah putusan Kita diskusi Ya tadi sudah kita lakukan kok Sebagaimana tadi Mas Soren sampaikan Pesannya sampai dari Mas Gunawan mungkin? Ya cuman kesannya Tolong mungkin Kabar-kabar yang beredar itu Tidak usah dihubungkan kembali Karena ini sudah putusan Dan sejauh ini Komunikasi antara Mas Gunawan sama Mboki Alhamdulillah Baik-baik saja Dan insya Allah Bagaimanapun juga baik-baik saja Kendati pun Terpisah karena keteraya Gitu Ada penyesalan sendiri gak sih dari Mas Gunawan? Ya kalau sedih Ya pasti namanya perpisahan Mas Gunawan sedih ya Tapi memang perceraian ini Karena sudah tidak ada kecocokan Dan sudah tidak dalam Satu visi dan misi yang sama Jadi memang perpisahan ini harus terjadi Dan yang penting Mas Gunawan dan Mbak Oki Sama-sama berkomitmen Untuk tetap Mengisahkan anak bersama Dan anak Supaya tidak Pengilangan kasih sayang Dari kedua orang tuanya Gitu sih Terima kasih Setelah keputusan ini Mungkin ada Rencana yang mau dilakukan Mas Gunawan Selain Ya mengisi kegiatan yang bertanti Mas Gini perbaiki diri atau apa-apa Ya kalau itu Walang bisawab ya Maksudnya Mungkin Mas Gunawan Fokus untuk Memangkan namanya Karir Sebagaimana profesinya saat ini Dan juga pasti Mas Gunawan Fokus untuk mengusahkan Miro Gitu aja sih Kalau ditanya memperbaiki diri Walang bisawab ya Pasti ini akan jadi pelajaran juga Buat siapapun Siapapun Sudah belum Selip ya Oke Cepat di Google